selamat menikmati selamat menikmati hal ini jika terjadi secara kronis dan berkelanjutan maka dapat terjadi kondisi yang namanya balanitis karena air kencing atau air seni yang dikeluarkan itu tidak sepenuhnya keluar dia tertahan sehingga terjadi penumpukan pada lens penis jika terjadi berlarut maka dapat terjadi yang namanya balanitis tadi lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terjadi balanitis jika sudah terjadi balanitis maka dapat dilakukan pengobatan dengan obat-obatan medikamentosa ataupun bisa dilakukan dengan obat-obatan yang non-medikamentosa yang non-medikamentosa itu adalah biasanya kita melakukan mencoba dilakukan penarikan-penarikan pada kuluk sehingga lens penis itu terekspos dan medikamentosanya biasanya datang saja ke praktek-praktek dokter sehingga dapat diberikan beberapa obat-obatan untuk mengurangi peradangan dan juga infeksi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah balanitis ini saudara-saudara yang dapat dilakukan adalah paling simple dengan sirkumsisi ataupun hitam atau juga sunat sama itu jadi untuk mencegah agar tidak terjadi balanitis pada anak pun pada dewasa maka sebaiknya dilakukan hitam atau dilakukan sirkumsisi karena jika sudah dilakukan sirkumsisi maka lens penis itu akan senantiasa terekspos dia tidak tertutup oleh kuluk atau preplucium lagi saudara-saudara jika saudara-saudara di rumah ingin melakukan sirkumsisi baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga dan juga untuk anak maka boleh silahkan datang bertanya dan lakukan hitam di klinik sunat 123 di cabang-cabang terdekat di tempat saudara tinggal ini yang dapat saya bagikan terima kasih atas atensinya bilaik taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.